Assalamualaikum, background transparan yang menghiasi aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, ataupun aplikasi lainnya pasti akan terlihat lebih keren dan tentunya tampil beda. Oke, untuk membuat background transparan di semua aplikasi Android, caranya sangat mudah. Silahkan kalian simak video tutorialnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk membuat background transparan seperti tadi, caranya cukup mudah. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu untuk fotonya. Contoh, saya akan jadikan foto ini sebagai background transparan, kemudian kita edit terlebih dahulu untuk fotonya ini untuk mengatur dari ukuran foto. Oke, kita atur untuk ukuran fotonya, disini kita pangkas. Kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja ya, aplikasi fix art ataupun aplikasi lainnya. Kemudian untuk ukuran foto kita buat menjadi 9 berbanding 16. Lalu untuk posisi fotonya kita atur, supaya bagian objek berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah kita simpan. Berikutnya, untuk menjadikan foto ini menjadi background transparan, lalu disini kita download aplikasi designer tool. Aplikasi ini bisa kalian download di playstore ataupun di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka. Kemudian langsung saja kita scroll ke bawah. Dan pada bagian mockup overlay, kita klik pada kolom fotonya yang sebelah kiri. Kita klik disini. Lalu masukkan untuk foto yang tadi sudah diedit. Berikutnya, opasitas kita geser menjadi 30 ataupun 40. Saya buat opasitasnya 40 saja. Kemudian pada mockup overlay, kita centang lagi ke sebelah kanan untuk mengaktifkannya. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita lihat dan kita buka aplikasi WhatsApp. Ya, sudah berhasil. Bisa dilihat untuk gambarnya transparan ya. Kemudian kita lihat lagi untuk aplikasi Facebook. Sama, disini pun terlihat untuk gambar transparan. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi. Kemudian jika kalian ingin menonaktifkan sementara dari foto background ini, tinggal kita scroll ke bawah. Lalu pada mockup overlay, kita klik. Maka untuk gambar kembali hilang. Begitu pun sebaliknya, kalau kita ingin mengaktifkannya kembali, tinggal kita scroll. Lalu klik disini. Maka untuk background kembali tampil. Oke teman-teman, bagaimana sangat mudah bukan untuk membuat background transparan ini? Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.